Salam Damai Kristus, tahun ini tidak ada perayaan Natal di kota Bethlehem, kota kelahiran Yesus yang biasanya dirayakan dengan meriah Pemerintah kota Bethlehem melarang perayaannya, padahal Bethlehem bukan berada di jalur Gaza yang merupakan daerah konflik tapi di tepi barat Palestina yang letaknya terpisah dari wilayah Gaza oleh keberadaan negara Israel Pemerintah kota Bethlehem mengatakan, mereka membatalkan semua perayaan untuk menghormati para martir dan solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza menjelang tanggal 25 Desember Wali kota Bethlehem Hana Hanania berkata, Bethlehem seperti kota-kota Palestina lainnya sedang berduka dan sedih Kita tidak bisa merayakannya saat kita berada dalam situasi ini Tapi misa di gereja latin Santa Caterina yang terletak di sebelah basilika kelahiran Yesus Malah tetap dilaksanakan setiap hari dan setiap minggu Karena saat-saat seperti ini orang-orang mencari kedamaian dan harapan Menurut pastor paruki latin di Bethlehem, pastor Rami Asakrieh Waktu suci ini selalu menjadi ajakan bagi umat manusia untuk menerima ajakan Tuhan yaitu kasihnya dan kedamaiannya Kami memutuskan untuk fokus pada makna Natal yang sesungguhnya Daripada menampilkan Natal melalui pakaian atau festival dan pasar Ini semua adalah hal yang indah, tapi itu bukanlah makna Natal yang sebenarnya Ini juga sesuai dengan keinginan semua gereja-gereja di Tanah Suci Untuk fokus pada perayaan rohani menyambut kedatangan Yesus Bukan dengan perayaan-perayaan yang hanyalah pesta belaka Dalam sebuah pernyataan tertanggal 10 November tahun 2023 Para patriak dan pemimpin gereja-gereja di Yerusalem mendesak umat beriman Untuk berdiri teguh menghadapi penderitaan seperti tahun ini Meninggalkan segala kegiatan perayaan yang tidak perlu Dan lebih fokus pada makna Natal rohani dan tetap mengikuti perayaan Natal Pikiran kami ada pada saudara-saudari kami yang terkena dampak perang ini Dan konsekuensinya dan dengan doa yang sungguh-sungguh Untuk perdamaian yang adil dan abadi bagi Tanah Suci kita tercinta Perayaan Natal rohani tetap dilaksanakan Seperti pada tanggal 24 Desember nanti Pada malam Natal Patriak Latin Yerusalem Kardinal Pierre Batista Pizzabala Akan memimpin perayaan Nisa malam Natal Tetap diawali dengan prosesi di sepanjang Jalan Bintang Rute yang menurut tradisi diambil oleh tiga orang bijaksana Tapi akan berlangsung tanpa musik dan tanpa kehadiran para pramuka Tanah Suci Yang biasanya ikut serta dalam prosesi tersebut Hanya ada perayaan Natal yang memuliakan Tuhan Dan semua pesta-pesta perayaan Natal ditiadakan Biasanya menjelang perayaan Natal Latin 25 Desember Kota Bethlehem sudah bersolek Dekorasi Natal dan cerita kelahiran Yesus menghiasi kota di mana-mana Pohon Natal Raksasa biasanya merupakan dekorasi utama yang menghiasi Bethlehem Biasanya para turis dan pesiara sudah mulai mengunjungi gereja kelahiran Yesus Menjelang Natal di dalam gereja kelahiran Yesus Dan mereka akan menyalakan lilin Orang dengan kostum sentek laut sering ditemukan di jalanan Menggambarkan sedang adanya perayaan Natal Ini memiliki dampak bagi Palestina dan terutama kota Bethlehem Yang adalah sebuah kota berpenduduk sekitar 25 ribu orang Terletak hanya 6 mil di selatan Yerusalem di tepi barat yang dikelola Palestina Perekonomian negara Palestina sangat bergantung pada pariwisata Terutama menjelang Natal ketika umat Kristiani dari seluruh dunia Biasanya bersiara ke Bethlehem terutama ke Basilika kelahiran Namun sejak pembantaian Hamas pada tanggal 7 Oktober di Israel Dan perang berikutnya di Gaza kota ini sepi pengunjung Dan memang ada baiknya kita kembali ke perayaan Natal yang sesungguhnya Yaitu merayakannya seperti yang sekarang ini akan dilakukan di kota Bethlehem Kita lebih fokus pada perayaan syukur pada Tuhan untuk kedatangannya Memuliakan Tuhan yang hadir ke dunia yang penuh dengan dosa Merayakan kedatangannya ke dalam hati kita Bersuka cita karena Yesus mau lahir untuk jadi bagian dari kehidupan kita Untuk membawa kita pada keselamatan dan kebahagiaan kekal Dia mau merendahkan diri dan datang untuk jadi bagian dari kita Agar dia bisa bawa kita kepada kemuliaannya Mari kita di hari Natal untuk lebih fokus pada perayaan yang rohani Yang membuat kita menyambut Yesus lahir dalam hati kita Biarlah suka cita Natal kita peroleh karena kelahirannya dalam hati kita Suka cita yang tidak bisa kita dapat dari berbagai pesta-pesta Natal yang duniawi Suka cita itu tidak bisa didapat dari bagi-bagi kado Atau makan-makan kue nastar dan pesta-pesta Natal Demikian juga tidak kita dapat suka cita dan damai sejahtera itu Dari gemerlah pohon Natal dan lampu hiasnya Semua itu hanyalah pesta yang sebenarnya merampas makna Natal yang sesungguhnya Natal haruslah seperti para malaikat yang bagikan suka cita kepada para gembala Karena penyelamat sudah datang Dan kita bersuka cita karena apa yang selama ini kita takutkan Apa yang selama ini memisahkan kita dari Tuhan yaitu maut dan dosa Serta kematian kekal telah hilang kuasanya Allah sendiri yang datang untuk melepaskan kita Natal sesungguhnya haruslah kita bersuka cita Seperti Bunda Maria yang berseru Aku mengagungkan Tuhan dan hatiku bersukaria karena Allah penyelamatku Suka cita Natal haruslah seperti tiga orang bijaksana Yang mau mencari sang penyelamat dan ketika ditemukan Kita persembahkan apa yang terbaik yang kita miliki Apa yang berharga yang kita punya Berikan pada Tuhan Bagikan itu pada ciptaannya yang menderita Keluarlah dari rumahmu di hari Natal Temukan Tuhan dalam mereka yang kurang beruntung Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan lewat mereka yang sakit Lewat mereka yang mungkin Natal ini tanpa ada satu pun untuk dimakan Jadilah seperti tiga orang bijaksana yang membawa persembahan pada Tuhan Ketempat-tempat yang penuh dengan air mata Mereka bagaikan palungan yang hina Tapi Tuhan ada di tempat itu dan menunggu persembahan kita Jadikan Natal sebagai hari yang benar-benar untuk memuliakan Tuhan Bukan jadi hari untuk pesta, pora, dan mabuk-mabukan Perehaan Natal di Bethlehem tahun ini yang tanpa pesta dan gemerlap Lampu warna-warni, endaknya membuat kita juga meniru cara perayaan Natal Mereka yang berfokus pada Tuhan Bukan berarti memiliki pohon Natal dan lampu hias Serta berpesta di hari Natal Dengan makanan enak dan berbagi kado salah Dan tidak bisa seperti di Bethlehem Bukan itu maksudnya Kita bisa tetap menghadirkan Santa Claus Kita bisa tetap berpesta di hari Natal Tapi jadikanlah pesta-pesta itu di tempat yang tidak utama Dan yang terutama marilah rayakan Natal yang merupakan perayaan rohani Dengan misa dan persiapan batin Dengan pembagian berkat Natal pada yang berkekurangan Biarlah kita memuliakan Tuhan di hari Natal Dan kita beroleh damai Natal yang melimpah-limpah Damai Natal yang sesungguhnya Bagi saudara yang merasa terberkati dengan video ini Silahkan bagikan kepada yang lainnya Yang ingin berkomentar Dipersilahkan di kolom komentar Yang belum subscribe channel ini Disubscribe Yang ingin memperoleh pemberitahuan video terbaru Kamihidupkan lonceng Yang belum menonton video kami yang lainnya Bisa dicari bagian playlist Atau di bagian video dari channel ini Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Terima kasih Tuhan Yesus memberkati